Siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Di sisi lain, orang-orang dari suku Gagak Emas juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya tersisa empat orang. Pada saat ini, Lin Xuan telah membebaskan dirinya untuk menghadapi mereka. Apakah mereka mampu melawannya? Tidak baik. Ketika Jian Chen melihat Lin Xuan, dia takut tidak ada seorang pun yang bisa menekannya, jadi dia segera menarik diri. Dia bilang, tunggu. Semua orang tercengang. Murong King Cheng juga mendengus. Trik apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Jian Chen berkata, situasi hari ini terlalu kacau untuk kita lawan. Mari kita bertarung sampai mati di lain hari. Tampaknya dia ingin pergi. Semua orang tercengang. Apakah ini masih jenius pedang yang sebelumnya memamerkan kehebatannya? Murong King Cheng juga mendengus. Kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Kun Lun Nine Slases bahkan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, dia menembakkan Phoenix Light. Jian Chen hanya bisa melawan dengan pasif. Dia berkata, kenapa kamu tidak berani? Lin Xuan mendengus. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada orang tercelah sepertimu. Aku akan meninggalkanmu di sini hari ini. Dia juga mengeluarkan cahaya pedang yang mematikan, dan cahaya pedang di bawahnya dengan cepat menghilang. Sialan kau, Lin Woody. Kau mau bergabung. Tidak adil. Lin Xuan tertawa. Kau membawa lebih dari 30 pedang suci untuk membunuh kami, dan kau mengatakan bahwa kami menang secara tidak adil. Di mana wajahmu? Apakah semua orang yang dibina oleh pavilion 10 ribu pedang begitu hina? Berengsek. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga dengan panik mundur dan mulai melindungi murid utama mereka. Wajah Jian Chen kembali dingin. Sudah ku bilang hari ini tidak cocok untuk bertarung. Sepuluh hari lagi, aku dan Murong Qing Cheng akan bertarung sampai mati di arena. Beranikah kamu? Kau mengatakannya dengan baik. Sekarang kau tidak bisa mengalahkan kami. Kau ingin pergi. Bagaimana jika kau melarikan diri sepuluh hari kemudian? Lin Xuan mencibir. Dia tidak ingin melepaskan Jian Chen. Sialan, kenapa aku harus kabur? Aku sudah memaksa Jian Chen ke sudut demi reputasi pavilion 10 ribu pedang. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin benar-benar mati hari ini. Dan kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Lin Xuan. Tidak perlu 10 hari. Ayo bertarung di sini. Kita berdua saja. Aku akan bertarung dengan satu tangan. Kata Lin Xuan. Jian Chen mendengus dingin. Kau bahkan bukan seorang sein kecil. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Aku hanya akan bertarung dengan Murong Qing Cheng. Murong Qing Cheng, kamu tidak berani. Qing Cheng, tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Murong Qing Cheng mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Seberapa jauh dia berjalan. Pada saat ini, teriakan dingin lainnya terdengar. Kemudian, sosok hitam dalam baju perang turun dari langit. Dia membawa aura kesedihan yang tak berujung, menyebabkan tanaman di sekitarnya langsung layu. Orang-orang dari Great Desolate Mansion sungguh menakutkan. Tianya, bukankah itu Yu Kuan? Dia juga datang. Semua orang berteriak. Benar saja, orang-orang yang turun dari langit itu berasal dari Great Desolation Mansion, dan orang yang memimpin mereka adalah Yu Kuan. Kakinya menginjak delapan orang terpencil, yang berdiri di atas orang lain. Mereka yang berada dalam peringkat pesiara suci sangat menakutkan bahkan di antara orang suci kecil, dan berhak memandang rendah semua orang. Kedatangan Yu Kuan menyebabkan Murong Qing Cheng menghentikan langkahnya. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Apakah Anda ingin ikut campur juga? Tatapan dingin Yu Kuan menyelubungi Lin Xuan, dan niat membunuh di matanya tak tersamarkan. Dia tidak menyerang, tetapi berkata, saya pikir saran Jian Chen sangat bagus. Pertarungan hari ini sangat kacau, dan tidak cocok untuk holiday match. Saya pikir ide yang bagus untuk memulai holiday match 10 hari kemudian. Mendengar dukungan Yu Kuan, sudut mulut Jian Chen tersenyum. Dia menatap Lin Xuan dengan provokatif. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Yu Kuan akan datang di saat-saat terakhir. Sejujurnya, meskipun ia pernah mengalahkan Yu Kuan sebelumnya, Yu Kuan telah menekan basis kultivasinya. Sekarang, Jian Chen adalah orang suci kecil sejati. Selain kesempatan-kesempatan yang diperolehnya di planet takdir surgawi, dia dapat dikatakan sebagai orang suci kecil yang sangat kuat. Sepertinya Jian Chen juga membawa banyak ahli dari Great Desolation Mansion. Jika dia ikut campur saat ini, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi. Huh. Lin Xuan mendengus. Kau ingin menunda selama 10 hari? Tentu, aku akan membiarkanmu hidup selama 10 hari lagi. Setelah 10 hari, aku akan membiarkan King Cheng membunuhmu. Namun ada syarat tambahannya, yaitu, apakah kamu berani mengadakan holiday match lagi? Lin Xuan mengarahkan pedangnya ke Yu Kuan. Kau sudah lama ingin membunuhku, kan? Aku juga ingin membunuhmu. Bagaimana kalau kita adakan holiday match lagi 10 hari lagi? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Bahkan kelopak mata para orang suci kecil itu berkedut. Wajah Yu Kuan sangat dingin. Sejujurnya, dia benar-benar ingin membunuh Jian Chen. Namun, dia tidak terburu-buru. Basis kultivasi Jian Chen jauh lebih rendah darinya. Karena dia berani memprovokasi dia seperti ini, jelas ada jebakan. Karena itu, Yu Kuan mendengus dingin. Kau bahkan bukan seorang saint kecil. Kau tidak layak menerima seranganku. Kamu tidak berani, kan? Lin Xuan mencibir. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Yu Kuan benar-benar akan menolak. Mungkinkah dia benar-benar takut pada Lin Xuan? Mereka mendengar bahwa dia pernah dikalahkan oleh Lin Woody sebelumnya. Tidak mungkin, apakah Lin Woody akan masuk dalam daftar holiday match? Banyak diskusi yang terjadi. Yu Kuan meraung, dan kekuatan kehancuran menjadi semakin mengerikan. Tidak semua orang berani berbicara. Yu Kuan menatap Lin Xuan. Nak, apakah kamu begitu terburu-buru untuk mati? Namun, kamu tidak memenuhi syarat. Bukannya aku tidak berani, tetapi kamu tidak layak. Saat kau menjadi orang suci kecil, akulah orang pertama yang akan datang dan membunuhmu. Sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk diserangku. Sebagai seorang jenius dalam daftar pertarungan maut suci, dia memiliki harga dirinya sendiri. Sekalipun Jian Chen seorang jenius, dia tidak layak menjadi sasaran serangannya jika dia belum mencapai alam Sein kecil. Bagus. Saat aku menjadi orang suci kecil, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Lin Xuan mendengus dingin, lalu dia menatap orang-orang dari klan Gagak Emas. Diagram Tai Ji tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi cahaya Yin dan Yang, langsung memenggal kepala ketiga orang itu. Pada saat yang sama, roh pedang naga melepaskan kipedang berbentuk naga, membunuh jiwa ketiga orang itu seketika. Di antara langit dan bumi, terdengar raungan naga dan jeritan memilukan, mengagetkan semua orang. Yu Kuan juga marah. Sialan, aku bilang berhenti. Apakah kau tidak mendengarku? Apakah kau benar-benar ingin aku membunuhmu? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jian Chen berani membunuh tiga ahli klan Gagak Emas di depannya. Apa hubungannya denganmu kalau aku membunuh orang-orang dari klan Gagak Emas? Apakah kau ingin aku membunuhmu sekarang? Lin Suan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mendengus dingin dan menatap ahli terakhir dari klan Gagak Emas. Dia berkata, Aku mengampuni kamu bukan karena aku tidak berani membunuhmu, tetapi karena kamu sangat beruntung. Kembalilah dan katakan padaku bahwa klan Gagak Emasmu memiliki putra mahkota ketujuh. Apakah itu berarti ada enam putra mahkota sebelum dirimu? Minta salah satu dari mereka untuk datang. Sepuluh hari kemudian, aku akan bertarung hidup dan mati dengannya. Tentu saja, jika dia tidak berani datang, aku akan mengampuni nyawanya. Sekarang pergilah. Lin Suan melepaskan tornado dan menyapu pihak lain. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, Lin Suan akan bertarung hidup dan mati dengan putra mahkota klan Gagak Emas lagi. Bahkan Yukuan tercengang melihat pemandangan ini, berpikir bahwa orang ini sungguh sombong. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Klan Gagak Emas dan klan Merak telah menyerang dengan kekuatan besar, namun pada akhirnya, kedua klan tersebut musnah total. Pada akhirnya, hanya dua orang yang lolos. Jika bukan karena kedatangan Yukuan, Jian Chen pasti sudah mati di sini hari ini. Meski begitu, pihak Jian Chen tidak merasa senang. Belum lagi dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dia hanya bisa bertarung di hari lain. Dari lebih dari 30 orang suci kecil di pavilion pedang segudang, lebih dari 20 orang telah meninggal saat ini. Pada akhirnya, hanya 5 orang yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kerugian yang sangat besar. 4032 Begitulah, pertempuran berakhir. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah hasil akhir karena masih ada dua pertempuran lagi sampai mati dalam 10 hari. Saat itu, mungkin akan lebih intens lagi. Hanya dalam waktu 10 hari, orang-orang di planet King Sui sangat terkejut. Mereka memanggil teman-teman dan keluarga mereka. Semakin banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran di alam astral kedua. Di sisi lain, Lin Suan membawa Murong King Cheng pergi. Murong King Cheng sebelumnya terluka. Dia perlu memulihkan diri. Di pihak Lin Suan, dia mengeluarkan semua harta karunnya. Lin Gongzi, silakan datang ke kediamanku untuk beristirahat jika Anda tidak keberatan. Sekelompok orang datang dan membawa Lin Suan pergi. Kekuatan Lin Suan saat ini terlalu kuat. Masa depannya tidak terbatas, jadi banyak orang siap membantunya. Setidaknya, mereka harus berteman dengannya. Bukan hanya Lin Suan, Yu Kuan, Jian Chen, dan yang lainnya juga diundang dengan hormat oleh keluarga besar di planet King Sui. Di sebuah hunian yang besar dan megah, Lin Suan dan Murong King Cheng duduk bersilah. Lin Suan sedang merawat luka-luka Murong King Cheng. Ada banyak formasi di sekitar mereka. Setelah dua hari, Murong King Cheng membuka matanya. Saudara Suan, saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Meskipun saya terluka, fondasi saya tidak rusak. Hartamu cukup untuk aku peroleh kembali. Garis keturunan Murong King Cheng sangat kuat. Cedera semacam ini tidak terlalu mengancamnya. Namun, jika Lin Suan datang terlambat, itu akan sangat berbahaya. King Cheng, jangan khawatir. Aku akan membalas dendam untukmu. Aku tidak akan membiarkan ras gagak emas, ras merak, dan pavilion 10 ribu pedang lolos. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Meskipun dia telah membunuh hampir semua orang yang berpartisipasi dalam perburuan kali ini, dia masih mampu melakukannya. Meskipun dia telah membunuh sebagian besar dari mereka, masih sulit untuk menenangkan amarahnya. Selama beberapa hari berikutnya, mereka berdua bahkan tidak meninggalkan Aula Utama. Mereka tetap di dalam. Lagi pula, dalam beberapa hari lagi, akan terjadi pertempuran besar. Namun, pada hari kelima, beberapa sosok menakutkan tiba-tiba muncul di rumah besar itu. Mereka bersembunyi di kehampaan dan dengan cepat menyerang. Formasi susunan Lin Suan langsung hancur. Dalam sekejap, banyak sosok muncul di sekelilingnya. Ledakan. Lin Suan langsung meledakan formasi susunan yang rusak. Suara gemuruh langsung berubah menjadi pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang di dalam rumah besar itu tercengang. Oh tidak, disitulah Lin Gongzi berada. Orang-orang di keluarga ini menjadi gila. Mereka awalnya ingin berteman dengan Lin Suan, tetapi jika sesuatu terjadi pada Lin Suan saat dia ada di sini, mereka akan kehilangan nyawa. Kemungkinan besar, kota Ushuang tidak akan membiarkan mereka pergi. Untuk sesaat mereka menyerbu dengan panik. Namun dia terlempar kembali. Energi di depan mereka terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa mendekat lagi dan hanya bisa menunggu. Pada saat yang sama, di sisi lain, Yu Kuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi gelap. Sialan, apa yang dilakukan para sampah ini? Bukankah mereka bilang akan saling membunuh secara diam-diam? Ternyata orang-orang ini dikirim oleh Yu Kuan. Awalnya dia ingin membunuh kedua orang ini secara diam-diam, tetapi sekarang mereka membuat keributan besar. Lupakan saja, memangnya kenapa kalau itu menyebabkan keributan besar. Asal mereka bisa membunuh kedua orang ini, itu akan baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah, karena dia melihat beberapa sosok terbang keluar sambil batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Beberapa tubuh mereka hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, mereka adalah orang-orangnya. Mengapa rakyatnya terluka setelah suara gemuruh itu? Di mana pihak lainnya? Pada saat berikutnya, dia melihat dua sosok berdiri di sana. Lin Woody, mereka berdua tidak mati. Yu Kuan yang bersembunyi dalam kegelapan sungguh terkejut. Di sisi lain, orang-orang di rumah besar itu bergegas datang dan bertanya dengan cemas, Lin Gong Xi, kamu baik-baik saja. Kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Lin Xuan melambaikan tangannya dan tidak membiarkan mereka melanjutkan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih kepala salah satu pembunuh. Pupil matanya yang kemasan bersinar, dan orang itu menjerit dengan sedih. Ekspresi orang lain berubah drastis. Sialan, para pembunuh ingin menyerang, tetapi Lin Xuan membalas orang itu. Tubuh orang itu meledak, dan jiwanya langsung terjerat oleh rantai. Lalu, ia dirobek-robek. Apakah kamu dari Grid Desolate Mansion? Huff, aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati. Lin Xuan dan Murong King Cheng menyerang. Mundurlah dengan cepat. Para pembunuh ingin mundur, tetapi dalam sekejap, dua dari mereka terbunuh. Murong King Cheng juga membunuh salah satu dari mereka. Dalam sekejap mata, tiga orang bijak telah tumbang. Dan kemudian, tiga orang sage lainnya tumbang. Berhenti di sana, raungan dahsyat terdengar, dan sebuah sosok terbang dari jauh. Itu Yu Kuan. Ketika Lin Xuan melihat pemandangan ini, matanya berseri-seri dengan niat membunuh yang dingin. Apakah menurut Anda Anda layak masuk dalam daftar sage? Selain serangan mendadak dan pembunuhan yang keji, apalagi yang dapat Anda lakukan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mungkinkah orang-orang ini dikirim oleh mata air terpencil? Yu Kuan mendengus dingin. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Anda tidak mengerti. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Lin Xuan mencibir. Yu Kuan berkata bahwa saya secara alami ada di sini untuk memastikan keadilan. Karena Anda akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dalam beberapa hari, saya jamin tidak akan ada seorang pun yang mengganggu Anda selama waktu tersebut. Itulah sebabnya aku datang saat mendengar suara itu. Ketika kata-kata ini keluar, sudut mulut semua orang berkedut. Sejujurnya, bahkan mereka tidak mempercayai kata-kata ini. Yu Kuan sangat baik. Namun, mereka tidak punya bukti. Tercelah. Murong King Cheng mendengus dingin. Lin Xuan tertawa. Kalau begitu, kami harus berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Aku akan memastikan keadilan. Aku akan melakukan apa yang kukatakan sebelumnya. Namun, saya menasihati sebagian orang untuk menikmati hari-hari terakhir hidup mereka, karena kemungkinan besar mereka akan meninggal dalam beberapa hari. Orang-orang ini sangat mencurigakan. Aku akan membawa mereka kembali dan menginterogasi mereka. Setelah aku mengetahui keberadaan dan identitas mereka, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Dengan itu, tanpa menunggu Lin Xuan mengatakan apapun, Yu Kuan melambaikan tangannya dan melepaskan rantai desolate yang mengerikan, menyegel orang-orang ini. Kemudian, dia langsung membawanya pergi. Bukankah saudara Xuan akan mengejarnya? Tanya Murong King Cheng. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Seharusnya tidak. Dengan kepribadian Lin Woody, bagaimana mungkin dia membiarkan orang-orang ini pergi? Lin Xuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Tidak perlu. Bukankah dia menginginkan keadilan? Berikan dia keadilan. Berbicara sampai titik ini, dia menyuruh seseorang menyiapkan istana baru untuknya. Setelah dia dan Murong King Cheng masuk, ekspresi mereka berubah. Kau pikir tidak ada yang tahu apa yang telah kau lakukan. Tapi aku sudah mengambil jiwamu. Selanjutnya, saya akan memberi anda sedikit rasa obat anda sendiri. Jika dia bisa membunuhku, aku juga bisa membunuhnya. Dengan itu, Lin Xuan mengirimkan seorang suci iblis untuk membunuh pihak lain. Di sisi lain, Yu Kuan membawa orang-orangnya kembali ke kediamannya. Orang-orang itu berlutut di tanah. Tuan muda, kami tidak melakukan tugas kami dengan baik. Tolong hukum kami. Yu Kuan mendengus dingin. Lupakan saja, masalah ini bukan salahmu. Anak itu terlalu aneh. Kalian turunlah dan pulihkan diri. Beberapa orang terjatuh. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata, masalah ini terlalu mudah. Tidak seperti karakternya. 4033 Yu Kuan mendengus dingin. Lalu kenapa? Satu-satunya alasan dia berani menantangku sebelumnya adalah karena kultifasiku ditekan di planet Tian Ming. Dengan kultifasiku saat ini, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Bagaimana mungkin dia berani melawanku? Pada akhirnya, dia juga seorang manusia. Selama seseorang masih manusia, mereka akan memiliki rasa takut. Mereka akan takut mati. Masih ada lima hari lagi. Persiapkan diri dengan baik. Setelah lima hari, apapun hasil akhir deat match, Lin Woody harus mati. Ya, saya akan pergi persiapan sekarang. Orang tua itu pergi. Yu Kuan mendengus dingin dan kembali ke ruang kultifasinya. Pada malam hari, tirai gelap pun turun. Yu Kuan telah berkultifasi. Sebagai seorang ahli dalam pilgrim role, selain bakatnya yang luar biasa, kegigihannya dan usahanya untuk mencapai alam yang lebih tinggi merupakan syarat yang diperlukan baginya untuk menjadi seorang yang kuat. Oleh karena itu, setiap kali dia punya waktu, dia akan berkultifasi dengan gila-gilaan. Dia perlahan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan aura kehancuran yang mengerikan keluar dari ujung jarinya dan diserap olehnya. Itu membentuk suatu siklus misterius. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya berubah drastis. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan perisai dan menaruhnya di depannya. Dengan suara keras, tempat dia berdiri runtuh. Yu Kuan terlempar, dan kiserta darahnya kacau. Perisai yang dia keluarkan adalah harta karun tertinggi. Perisai itu menangkis serangan energi yang mengerikan ini. Siapa gerangan yang berani menyerangku secara diam-diam? Yu Kuan sangat marah. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani membunuhnya. Ledakan. Di tengah amarahnya, informasi mengerikan lain dikirimkan kepadanya dari belakang. Ia ingin membunuhnya sepenuhnya. Tidak baik. Pupil mata Yu Kuan mengecil. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang patah. Pedang yang patah itu penuh dengan retakan. Pada saat ini, mata Yu Kuan memerah. Meledak. Pedang patah itu tiba-tiba membesar, membelah langit dan bumi. Kemudian, tiba-tiba meledak, menghalangi serangan mengerikan ini. Suara mendesing. Hukum-hukum yang kejam menyebar, dan energi melonjak. Yu Kuan menerobos kekosongan dan melarikan diri. Pada saat yang sama, orang-orang dari grid desolate mansion bergegas mendekat. Apa yang terjadi? Lindungi tuan muda. Untuk sesaat, keadaan di sekitarnya menjadi kacau. Membunuh. Yu Kuan meraung dan menyerang balik bersama anak buahnya. Dalam sekejap, dia telah kehilangan artefak suci yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa rela menerima ini? Dia harus menangkap pihak lain dan mencari tahu siapa dia. Mereka menyerang dan menghancurkan hukum, tetapi menemukan bahwa orang tersebut sudah pergi. Berengsek. Yu Kuan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, dan wajah orang lain pun menjadi dingin. Tetua itu berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Cepat cari, dia pasti belum pergi jauh. Orang-orang di sekitarnya pindah dengan panik, tetapi mereka tetap kembali tanpa hasil apapun. Sang tetua datang keruntuhan dan dengan hati-hati merasakannya selama beberapa saat. Kemudian, dia meraih segumpal aura. Tuan muda, lihat, aura hitam ini pastilah ki iblis. Ki iblis. Yu Kuan mengerutkan kening, apakah itu seseorang dari ras iblis? Dikatakan bahwa hubungan Lin Woody dengan ras iblis tidak biasa. Dia pernah memimpin para ahli ras iblis langit untuk menyerang. Terakhir kali, para ahli dari ras iblis surgawi juga yang mengambil tindakan dan menghalangi orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang. Maksudmu Lin Woody mengirim seseorang untuk membunuhku. Yu Kuan langsung marah. Sialan, bocah ini berani sekali membunuhnya, apa dia sudah tidak ingin hidup lagi? Wajahnya menjadi garang. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Lin Woody membiarkannya membawa gadis itu pergi begitu saja. Ternyata Lin Woody ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Awalnya, dia pikir dia punya otak, tapi sekarang dia terlihat seperti orang bodoh. Beraninya dia memprovokasiku di luar. Ayo kita bunuh Lin Woody. Mereka menyerbu dengan agresif. Meskipun banyak orang sedang beristirahat di malam hari, pemandangan mengerikan ini tetap saja membuat banyak orang khawatir. Apa yang terjadi? Sungguh aura yang mengerikan dan sunyi. Mengapa saya merasa terasing? Itu adalah orang-orang dari Grid Desolate Mansion. Ayo, kita pergi dan lihat. Banyak sekali orang yang mengikuti dari jauh. Arah itu? Bukankah itu arah di mana Lin Woody berada? Ya Tuhan, apakah Yu Kuan akan menyerang Lin Woody lagi? Dia sungguh kuat. Lin Woody, keluarlah dan hadapi kematianmu. Setelah Yu Kuan tiba bersama para ahli dari Grid Desolate Mansion, dia meraung dan menghancurkan kekosongan di bawahnya. Kekosongan itu tidak dapat menahannya sama sekali. Di rumah Lin Gongzi, wajah orang-orang itu menjadi pucat pasi. Mereka sama sekali tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Pintu istana terbuka, dan Lin Xuan serta Murong King Cheng berjalan keluar. Lin Xuan menatap langit, lalu berkata kepada orang di sampingnya, kembalilah dan tidur. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Dengan itu, dia melangkah ke udara dan berjalan maju. Bukankah dia seorang jenius di Pilgrim Roll? Mengapa dia pergi pagi-pagi? Apakah dia ada di sini lagi malam ini? Saya tidak punya tes spiritual di sini untuk menghibur Anda. Lin Woody, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu membunuh Tuhan Muda kami. Berlututlah dan hadapi kematianmu. Para ahli dari Grid Desolate Mansion berteriak dengan marah. Wajah orang-orang di sekitar berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Apa yang terjadi? Apakah Lin Woody menyerang Yu Kuan? Dia memberi Lin Woody rasa obatnya sendiri. Aku sudah menduganya. Dengan kepribadian Lin Woody, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku tidak suka apa yang kau katakan. Mata mana yang melihatku mengirim orang untuk membunuhnya. Lin Xuan mengangkat bahu. Aku tahu kau akan berdalih. Lihat ini. Tetua danau sunyi yang agung melambaikan tangannya, dan bola aura iblis hitam menggelinding di tangannya bagaikan ular hitam berbisa. Apakah dia menemukan bukti? Banyak orang berseru. Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Apa yang dapat dibuktikan oleh bola aura iblis? Saya berasal dari kota Wushuang, dan saya belum pernah mengembangkan aura iblis. Anda dapat mengatakan bahwa ilmu pedang saya luar biasa. Kamu bisa bilang kalau fisikku kuat, tapi kamu mencoba menjebaku dengan aura iblis. Apa kamu pikir semua orang idiot sepertimu? Anda. Tetua Zhang begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Yukuan berkata, tidak perlu berdebat. Semua orang tahu bahwa kamu dapat memobilisasi para ahli suku iblis surgawi. Aura iblis ini ditinggalkan oleh para ahli suku iblis surgawi. Apa lagi yang bisa kau katakan? Lin Xuan mencibir. Kepalamu terbentur pintu. Apa kamu masih tidur? Suku iblis surgawi telah membunuh seseorang. Mengapa kalian mencariku? Bisakah aku memobilisasi suku iblis surgawi? Apakah menurut anda itu mungkin? Suku iblis surgawi adalah makhluk yang mengerikan. Mengapa mereka harus mendengarkanku? Lagi pula, meski aku bisa memobilisasi satu atau dua di antara mereka, bisakah aku memobilisasi orang-orang di kediaman suku iblis surgawi? Bagaimana jika yang lain dapat memobilisasi suku iblis surgawi juga? Kau ingin membuktikan bahwa akulah pembunuhnya dengan bukti yang sedikit ini. Aku khawatir itu mustahil. Jika kau bisa membuktikannya dengan bukti ini, maka aku bisa mengatakan bahwa aku sudah menyelidiki jiwamu sepanjang hari. Orang-orang yang mencoba membunuhku sepanjang hari berasal dari Grid desolate mansion. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Pada titik ini, mata Lin Suan bersinar dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitar berdiskusi satu sama lain. Memang, tidak ada cukup bukti untuk mengambil tindakan. Jika mereka mengambil tindakan, itu akan menjadi provokasi terhadap kota Ushuang. Dasar bocah cengeng. Mari kita lihat apakah kau bisa keluar dari sini hidup-hidup dalam lima hari. Yu Kuan melambaikan tangannya dan pergi bersama anak buahnya. Apakah mereka sudah pergi? Semua orang di rumah besar itu menghela napas lega. Lin Suan menarik murong King Cheng kembali ke istana. Setelah menyiapkan susunan itu, dia berkata, bunuh dia setiap hari selama lima hari ke depan. Ya. Sang Iblis Suci Agung menghilang lagi. 4.034 Yu Kuan baru saja kembali berkultivasi ketika dia menghadapi upaya pembunuhan lainnya. Yu Kuan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Ah. Dia dengan panik mengejar orang itu, tetapi orang itu menghilang lagi. Berengsek. Dalam beberapa hari berikutnya, Yu Kuan menghadapi upaya pembunuhan setiap hari, membuatnya tidak mungkin untuk berkultivasi. Dia bahkan tidak bisa tidur. Dia hampir mengalami gangguan mental. Lin Suan, di sisi lain, mulai muncul di berbagai kota bersama murong King. Tampaknya mereka menikmati kehidupan sebagai orang suci. Banyak orang berseru kaget saat melihat Lin Suan. Ini adalah Lin Suan yang legendaris. Apakah istrinya adalah murong King Cheng? Dia sangat cantik. Sebenarnya ada wanita secantik itu di dunia. Itu tidak benar. Kudengar murong King Cheng terluka, dan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum duel kematian suci. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk jalan-jalan di luar? Semua orang bingung. Namun, ketika mereka melihat murong King Cheng menelan harta karun dari waktu ke waktu, mereka semua menjadi gila. Ya ampun, apa yang baru saja dimakannya? Seekor naga kecil. Banyak orang menjadi gila. Beberapa orang suci juga menelan ludah mereka. Itu bukan naga, melainkan sum-sum naga. Itu sangatlah berharga. Sialan, apa dia baru saja memakannya begitu saja. Dia benar-benar murah hati. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan semua orang semakin hancur? Mereka menemukan bahwa selain sum-sum naga, ada juga harta karun seperti cairan roh bumi besar dan ramuan roh sepuluh ribu tahun. Murong King Cheng memakannya seperti camilan. Kami khawatir dia akan terluka. Sungguh lelucon. Dengan begitu banyak harta, bahkan luka yang paling serius pun akan sembuh sekarang. Perbandingan itu menjijikan. Banyak orang suci yang mulutnya berkedut. Jika mereka memiliki harta seperti itu, mereka akan dengan hati-hati memotongnya menjadi seratus bagian dan memakannya pada saat yang paling penting. Murong King Cheng memakannya seperti camilan. Itu benar-benar membuat mereka iri. Pada hari kesembilan, banyak ahli yang datang. Di antaranya adalah Golden Crow Rache dan Peacock Rache. Ras gagak emas mengirimkan putra mahkota lainnya, putra mahkota ke-6. Saat dia tiba, dia mengancam akan membunuh linsuan untuk membalaskan dendam saudaranya. Bangsa Merak juga mengirimkan seorang putri, Dewi Merak. Dikatakan bahwa kekuatannya sangat mengerikan, dan kekuatan garis keturunannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Semua orang di planet air jernih sangat gembira. Sepertinya dua pertempuran maut sage akan terjadi besok. Apakah dia ada di sini? Mata linsuan juga berbinar ketika mendengar berita itu. Putra mahkota gagak emas ke-6, huh, aku akan memastikan kau tidak pergi kali ini. Hari ke-10 akhirnya tiba. Saat matahari terbit, banyak seniman bela diri berteriak kegirangan. Di tanah planet Kingsui, dua arena muncul. Konon, benda ini ditempa oleh ahli tak tertandingi Duan Kingshan puluhan ribu tahun yang lalu. Benda ini sangat kokoh dan dapat digunakan dalam pertempuran sampai mati. Weng! Kereta perang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit dan sesosok tubuh agung mendarat di panggung pertempuran. Suaranya menggema ke segala arah. Lin Woody, kemarilah dan matilah. Bersamaan dengan itu datanglah api tak terbatas yang melahap sembilan langit. Mengerikan sekali, inikah pangeran ke-6 Golden Crow? Dia jauh lebih kuat daripada putra mahkota Jinwoo ke-7. Dikatakan bahwa dia telah memasuki alam sein kecil sejak lama. Dikabarkan bahwa ia merupakan pesaing kuat untuk Pilgrim Rankings. Saya merasa Lin Woody mungkin tidak mampu melawannya. Mungkin saja tidak demikian, Lin Woody telah menciptakan banyak sekali keajaiban. Dia mungkin dapat menciptakan keajaiban lain kali ini. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Beberapa dari mereka mendukung pangeran ke-6 gagak emas sementara yang lain mendukung Lin Xuan. Kedua belah pihak terlibat dalam perdebatan yang panas. Di sisi lain, Jian Chen Cheng juga melangkah ke panggung pertempuran. Dia membawa pedang panjang di punggungnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pertarungan hari ini sangat penting baginya. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Pertarungan sebelumnya telah menunjukkan kepadanya betapa kuatnya Murong King Cheng. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh. Namun, dia pasti menang kali ini karena dia telah memperoleh kartu truf kuat lainnya dalam 10 hari terakhir. Di tengah kehampaan, seorang wanita cantik tengah duduk di kereta perang lima warna. Tubuhnya diselimuti cahaya lima warna. Tampaknya dia adalah putri dari Ras Merak. Putri Kaisiya. Selain dia, Yu Kuan juga ada di sana. Dia melihat ke bawah dan mengamati pertempuran dari atas. Mo Siu juga ada di sana. Ada juga beberapa ahli lainnya. Pertempuran ini dapat dikatakan menjadi fokus perhatian semua orang. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, dua sosok berjalan mendekat dari jauh, bergandengan tangan. Keduanya bagaikan anak abadi. Banyak orang yang iri dan mengagumi mereka. Mereka sudah sampai. Lin Wudi dan Murong King Cheng sudah sampai. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada mereka berdua. King Cheng, hati-hati. Saat mereka sudah dekat, Lin Xuan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Saudara Xuan, berhati-hatilah juga. Aku akan segera mengakhiri pertempuran ini. Murong sini datang ke panggung pertempuran. Dia dan Jian Cheng Cheng sudah bertarung sebelumnya. Dia yakin bisa membunuh lawannya hari ini. Di sisi lain, Lin Xuan juga berjalan ke platform pertempuran. Tria yang memancarkan cahaya itu berkata dengan dingin. Kamu adalah Lin Wudi. Nanti, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk saudaraku yang ketujuh. Apakah begitu? Kamu sangat percaya diri. Namun, sayang sekali. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka dan bertemu kembali dengan saudaramu yang ketujuh. Tidak hanya itu saja, aku juga akan mengirim para pangeran ras gagak emasmu ke neraka satu persatu. Semut bodoh? Apakah kau pikir kau dapat melawan aku hanya karena kau telah membunuh saudaraku yang ketujuh? Belum lagi membunuh saudara-saudaraku. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan. Mata pangeran ke-6 gagak emas dipenuhi dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika Lin Wudi memiliki rekor pertempuran legendaris? Dia yakin dapat mengalahkan lawannya hari ini. Pada saat berikutnya, dia langsung melancarkan aksinya. Sayap di punggungnya mengepak. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan. Dia mengangkat lapak tangannya dan menamparkan wajah Lin Suan. Tampaknya dia tidak hanya ingin membunuh Lin Suan, tetapi dia juga ingin menggunakan metode yang paling memalukan untuk membunuh Lin Suan. Kerumunan orang berseru. Jika Lin Suan terkena, itu akan menjadi tamparan di wajah. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Dia juga menamparkan wajah lawannya dengan telapak tangannya. Dan kecepatannya bahkan lebih cepat lagi. Tampaknya mereka berdua saling balas. Beberapa ahli terkesiap. Ekspresi pangeran ke-6 gagak emas berubah. Tampaknya rencananya tidak akan berhasil. Dia tidak akan membiarkan lawannya berhasil. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan telapak tangan Lin Suan. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Ledakan. Seolah-olah dua matahari bertabrakan. Api dan cahaya yang mengerikan menghancurkan segalanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, telapak tangan pangeran ke-6 gagak emas retak, menampakkan tulang-tulang putih. Telapak tangan Lin Suan juga berlumuran darah. Namun, itu bukan miliknya, melainkan milik lawannya. Darah lawannya mengalir keluar dan mewarnai telapak tangannya. Setelah serangan itu, dia mundur beberapa langkah. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Yang lain berseru. Tianya. Pangeran ke-6 gagak emas terluka dengan satu serangan. Dalam kompetisi fisik, Lin Suan sebenarnya lebih unggul. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Golden Crow adalah binatang suci yang legendaris. Fisiknya sangat kuat, tetapi ia ditekan pada saat ini. Adegan mengejutkan ini menyebabkan keributan. Di sisi lain, Murong King Cheng juga menoleh dan melihat, senyum muncul di wajahnya. Tampaknya saudara Suan tidak dalam bahaya. Jian Cheng juga terkejut, untungnya lawannya bukan Lin Suan, melainkan Murong King Cheng. Memanfaatkan fakta bahwa lawannya menoleh untuk melihat, dia tiba-tiba menyerang. Pedang langit berbintang menebas udara, membawa serta cahaya yang menyelaukan. Dalam sekejap, ia menyelimuti Murong King Cheng. 4.035 Sungguh hina dan tak tahu malu. Beraninya dia tiba-tiba menyerang. Dia sama sekali tidak punya sikap seorang ahli. Banyak penonton yang berteriak. Murong King Cheng begitu cantik sehingga ia menarik banyak pengikut. Heart Sein tentu saja tidak senang ketika mereka melihat serangan tercela Jian Cheng. Namun, orang-orang dari pavilion 10.000 pedang mencipir. Apa yang kamu tahu? Bagaimana kamu bisa memperhatikan hal-hal lain saat para ahli sedang bertarung? Benar sekali. Murong King Cheng mencari kematian karena kesombongannya. Bagaimana kita bisa disalahkan? Berengsek. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu dan sombong. Orang-orang di sekitar sangat marah hingga mereka muntah darah. Keindahan yang tiada taraf itu tidak mungkin jatuh begitu saja, kan? Tidak? Peri cantik yang fatal pasti baik-baik saja. Para pengikutnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Bibir Jian Cheng melengkung membentuk senyum. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Murong King Cheng dengan serangan ini, dia masih bisa melukainya. Dia akan terus memperluas keunggulan ini. Sepertinya kamu tidak sekuat itu. Beraninya kamu menggunakan cara yang hina seperti itu. Di tengah cahaya pedang yang menakutkan, sebuah suara dingin terdengar. Kemudian, telapak tangan Phoenix langsung mendorong tirai pedang itu. Murong King Cheng tidak terluka. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa dingin. Bagaimana mungkin, dia tidak terluka? Wajah Jian Cheng berubah jelek. Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang juga diam-diam mengutuk. Murong King Cheng terlalu menakutkan. Para pengikut di sekitarnya bersorak. Hebat, peri cantik yang mematikan, memang tak tertandingi. Huh, pavilion 10 ribu pedang, tunggu saja kemalanganmu. Berdengung. Murong King Cheng mulai bergerak, menyerang Jian Cheng. Jian Cheng menggertakan giginya dan meraung. Dia harus menang. Keduanya bertarung dengan sengit. Di arena lain, pangeran gagak emas kenam berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertukaran pukulan pertamanya. Dia tidak tahan lagi. Dia meraung dengan gila dan telapak tangannya sembuh. Kemudian, dia berubah menjadi api dan menyerang lagi. Tentu saja, kali ini dia tidak berani bertarung dalam jarak dekat. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan palu godam emas dan memukulnya berulang kali. Palu godam itu dipenuhi api yang tampaknya dapat membakar segalanya. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, Lin Suan mencibir dan memanggil Dharma kematian. Dia memadatkan pedang iblis kematian. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu dan memadamkan semua api kemasan. Aura yang awalnya membara antara langit dan bumi juga menurun drastis. Keduanya bertarung dengan sengit, menggunakan berbagai teknik. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Tepat pada saat ini, pangeran ke-6 gagak emas berteriak dengan marah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan 36 pedang pertempuran emas. Mereka membentuk formasi pedang antara langit dan bumi, menjebak Lin Suan di dalamnya. Pedang-pedang pertempuran emas itu sangat mengerikan. Semuanya memiliki gambar gagak emas di atasnya. Apakah ini pedang pertempuran biduk besar? Banyak orang terkejut. Beberapa tokoh generasi tua juga merasa khawatir. Apakah pangeran ke-6 gagak emas membawa hal semacam ini? Bagaimana mereka bisa bertarung? Itu karena pedang pertempuran surgawi adalah senjata suci raja gagak emas. Legenda mengatakan bahwa raja gagak emas telah menggunakan 36 pedang suci emas untuk membunuh semua orang. Dengan demikian, ia menciptakan reputasi yang cemerlang. Di hadapan senjata raja bijak, bahkan jika Lin Woody memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Mata beberapa orang berbinar. Dia menatap ke-36 pedang itu dengan mata merah menyala. Jika dia bisa merebutnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Bukan, ini bukan pedang perang biduk yang asli, melainkan replika. Apakah itu benar-benar replika? Semua orang terkejut. Akan tetapi, meskipun itu replika, kekuatannya tetap tak terbatas. Dengan kemampuan yang dimiliki suku gagak emas, ini sudah pasti merupakan senjata suci terkuat di level yang sama. Dan sepertinya itu dibuat khusus untuk Pangeran ke-6. Ini adalah senjata saint yang eksklusif. Nak, aku akui fisikmu memang kuat, tapi memangnya kenapa? Kesalahan terbesar yang Anda buat pada generasi ini adalah menjadi musuh suku Golden Crow. Sekarang, kamu bisa pergi dan bertobat. Pangeran ke-6 menampakkan senyum sinis. Setelah diselimuti oleh formasi pedang biduk, bahkan seorang saint kecil tingkat menengah mungkin tidak akan mampu bertahan hidup, apalagi Lin Woody. Namun, ketanyaannya jauh di luar dugaannya. Lin Xuan langsung merobek kekosongan dan menggunakan spesies cap untuk melarikan diri dari formasi pedang. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan diagram Tai Chi dan menyerang Pangeran ke-6. Energi yin dan yang bersirkulasi, membentuk ikan yin yang yang mengerikan dan terus berputar. Aura yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bagaimana itu mungkin? Pangeran ke-6 juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Woody akan menghindari formasi pedang biduk dalam sekejap. Terlebih lagi, Lin Woody masih bisa kembali. Dia ceroboh dan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Enyah. Dia melontarkan api mengerikan yang membentuk langit penuh tinju Golden Crow untuk melawan formasi tersebut. Diagram Tai Chi mengamuk dan membuat semua api dan tinju beterbangan. Diagram itu langsung memotong salah satu lengan Pangeran ke-6. Ah! Pangeran ke-6 mundur dan berteriak. Suaranya membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Pangeran ke-6 akan terluka seperti ini. Pangeran gagak emas ke-6 bahkan lebih ganas. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Woody benar-benar melukainya lagi. Dan kali ini, lukanya bahkan lebih serius dari sebelumnya. Dia tidak bisa menerimanya. Lin Xuan menggunakan void escape dan langsung mengejar Pangeran ke-6. Diagram Tai Chi lainnya menghantam tubuh Pangeran ke-6, menyebabkan banyak retakan muncul di tubuhnya. Serangan ini hampir membelah Pangeran ke-6 menjadi dua bagian. Pangeran ke-6 tampak menyeramkan. Dia tidak menyangka Lin Woody akan terluka parah. Enyah. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api matahari sejati ke arah Diagram Tai Chi. Pada saat yang sama, dia mundur dengan panik. Api matahari sejati sangat mengerikan. Lin Xuan tidak berani ceroboh. Dia menggunakan Diagram Tai Chi untuk menangkisnya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia merasakan 36 pedang pertempuran di belakangnya menyerang balik. Enyah. Dia mengayunkan tinjunya dan mengirimkan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan 36 pedang pertempuran bergetar. Namun, pedang tiangan terlalu kuat. Tinjunya tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Akan tetapi, pedang-pedang perang itu pun tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dia menggunakan transposisi bintang di tangannya dan melambaikannya ke kedua sisi. Pedang-pedang pertempuran meluncur melewatinya seperti ikan. Anak Nakal Hina, beraninya kau melukaiku dengan sangat serius. Aku tidak akan memaafkanmu. Pangeran ke-6 telah pulih. Matanya merah. Awalnya, dia datang dengan aura yang sangat kuat dan ingin menekan lawannya. Namun, dia tidak menyangka akan ditekan oleh lawannya. Dia tidak dapat menahannya. 36 pedang tiangang, bunuh. Setelah berkata demikian, dia mengendalikan formasi pedang tiangang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia berdiri di tengah formasi pedang tiangang, membentuk pertahanan yang kuat. Kemudian, ketiga pedang pertempuran itu terbang dan melepaskan cahaya yang tak tertandingi saat mereka menebas ke depan. Api pada pedang pertempuran emas itu sangat besar. Tidak seorang pun bisa membuka mata mereka. Seluruh dunia diwarnai merah oleh cahaya itu. Dengungan dengung-dengung. Tiga aliran cahaya menyerbu ke arah Lin Suan. Ekspresi Lin Suan serius. Diagram Tai Chi berputar dan melesat maju. Bang-bang-bang. Tiga pedang pertempuran menembus diagram Tai Chi, tetapi mereka tertancap. Begitu kuat, mereka benar-benar berhasil menembus kekuatan Yin dan Yang milik Lin Woody. Banyak sekali orang yang berteriak. Meskipun mereka tidak mengenal Tai Chi, mereka mengenal Yin dan Yang. Ini adalah diagram Yin yang di mata mereka. Diagram ini melambangkan sumber energi langit dan bumi. Seberapa kuatkah itu? Sekarang, pedang tiangang benar-benar dapat menembusnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. 4.036 Melanjutkan. Pangeran gagak emas ke-6 mengendalikan 30 pedang yang tersisa dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya. Dia ingin menghancurkan diagram Tai Chi secara menyeluruh dan membunuh lawannya. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Pangeran gagak emas ke-6 melihat dengan saksama lalu tertawa bangga. Dari tempatnya berada, diagram Tai Chi telah rusak dan 36 pedang telah menembus tubuh Lin Suan. Hahaha, dia sudah mati. Hebat, akhirnya aku bisa membalas dendam. Namun, orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka melihat ke 36 pedang itu semuanya telah menembus diagram Tai Chi, tetapi mereka semua tertancap padanya. Sangat bagus. Sudut bibir Lin Suan melengkung ke atas. Dia melambaikan tangannya dan diagram Tai Chi berputar, melemparkan 36 pedang ke udara. Dan arah itulah tempat pangeran gagak emas ke-6 berada. Oh tidak, pangeran gagak emas ke-6 dalam bahaya. Ekspresi semua orang berubah. Para gagak emas juga berteriak. Putra mahkota. Mereka semua gila. Mereka menyadari bahwa putra mahkota mereka tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan tersenyum bodoh. Apa artinya ini? Dalam sekejap mata, 36 pedang telah tiba di depan pangeran gagak emas ke-6. Lalu, mereka menusukkan ke tubuh pangeran gagak emas ke-6. Meskipun pangeran gagak emas ke-6 memiliki fisik yang kuat, dia tidak dapat menangkis pedang-pedang ini sama sekali. Dalam sekejap, tubuhnya tertusuk. Darah mengalir keluar. Ah! Pupil mata pangeran gagak emas ke-6 mengerut saat dia berteriak dengan gila. Dia berteriak dengan gila. Tidak mungkin. Apa yang telah terjadi? Mengapa dia terluka? Apalagi dia terluka parah. Seharusnya tidak. Dia jelas melihat bahwa pihak lain tertusuk oleh pedang. Sial! Mungkinkah itu hanya ilusi? Pangeran gagak emas ke-6 sangat kuat. Dia segera mengetahuinya. Dia pasti telah tertipu oleh ilusi pihak lain sebelumnya. Berengsek! Dia gila! Kapan dia jatuh pada ilusi pihak lain? Terlebih lagi, ilusi pihak lain terlalu kuat. Dia tidak siap sama sekali. Sudut mulut linsuan melengkung membentuk senyum dingin. Dialah yang telah menciptakan ilusi itu. Mudah bagi mata ilahi rahasia surgawi untuk memengaruhi pihak lain. Terlebih lagi, pangeran gagak emas ke-6 sudah tidak sabaran dan suka membunuh. Selain itu, dia pernah terluka sebelumnya, yang membuatnya gila. Jadi, ada kelemahan besar dalam kondisi pikiran pihak lain yang dapat diatasi dalam sekejap. Maka terciptalah situasi seperti saat ini. Huff! Kamu juga tidak hebat. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saudaramu yang ke-7. Linsuan berjalan maju. Di tangannya, pedang iblis kematian dibentuk dan ditebaskan. Berengsek! Burung gagak emas di langit menjadi murka. Pupil mata pangeran gagak emas ke-6 pun mengecil. Dia mengangkat palu emasnya untuk memblokir serangan itu. Dengan bunyi dentang, palu emas itu terlempar dan salah satu lengannya terputus. Tenaga kehidupan dan darah di dalamnya cepat terkuras abis. Kemudian, ia berubah menjadi kerangka. Ah! Luka pangeran gagak emas ke-6 juga tercemar oleh hukum kematian. Pada saat ini, ia menyerap vitalitasnya. Dia meraung dengan gila dan melepaskan api matahari sejati, yang menyalakan hukum kematian ini. Ekspresinya sangat jelek. Ditusuk oleh 36 pedang biduk surgawi menyebabkan dia menderita luka fatal. Dirinya yang sekarang sama sekali tidak sebanding dengan partai lainnya. Oleh karena itu, dia menggertakan giginya dan berkata, Bocah sialan, kau benar-benar berani menggunakan ilusi untuk menyakitiku. Pertarungan ini tidak ada artinya. Kita akan bertarung di lain hari setelah aku pulih dari cederaku. Para penonton di sekitarnya terkejut ketika mendengar ini. Tampaknya pangeran gagak emas ke-6 telah mengakui kekalahan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Pihak lain begitu sombong sebelum dia datang, sehingga banyak orang bahkan mengira dia pasti menang kali ini. Orang yang akan mati adalah Lin Suan. Namun, pemandangan pertempuran itu berada di luar dugaan mereka. Lin Suan menatap ke langit dan tertawa setelah mendengar ini. Menurutmu ini apa? Apa kamu bercanda? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pilihannya cuma satu, mati atau mati? Kau benar-benar ingin bertarung lagi? Apakah menurutmu itu mungkin? Pedang iblis kematian menebas dengan ganas. Berani sekali kau. Aku pangeran gagak emas. Ria, jatuhkan dia. Pangeran gagak emas ke-6 raung dengan gila. Dia susah payah menghindari bilah pedang itu, namun dia terpental oleh tendangan Lin Suan. Retakan di tubuhnya semakin membesar dan dia memuntahkan banyak darah. Burung gagak emas di langit menyerbu dengan ganas. Sialan, beraninya kau. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Kemanapun bila panjang itu bergerak, retakan maut muncul dan langsung memotong langit dan bumi. Burung gagak emas merasakan hukum kematian di atasnya dan terkejut. Mereka bergabung untuk mematahkan hukum kematiannya. Orang-orang ini menyemburkan api matahari dan terbakar. Di sisi lain, Lin Suan menoleh untuk melihat langit lagi. Yuke, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjaga keadilan pertempuran? Sudah saatnya bagimu untuk bangkit. Klan gagak emas ingin mengingkari janji mereka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Luo Yukuan. Wajah Yuke menjadi muram. Sialan, kenapa pihak lain menyeretku ke dalam air saat ini? Tuan muda, jangan tertipu oleh tipuannya. Orang tua di sebelahnya mengingatkannya. Yuke mengangguk. Aku tahu. Dia berkata, sehubungan dengan masalah ini, saya pikir. Dia belum selesai. Lin Suan mengangguk. Baiklah, Yuke berkata bahwa salah satu dari kita harus mati dalam pertarungan hidup dan mati, jadi aku akan mendengarkan Tuan muda Yuke. Mati. Begitu dia selesai bicara, pedang iblis kematiannya langsung menyelimuti Pangeran Gagak Emas Kenam. Ah. Pangeran Gagak Emas Kenam menjerit memilukan, tetapi dia tidak dapat meninggalkan cahaya pedangnya sama sekali. Yuke yang berada di langit pun ikut tercengang. Wajahnya menjadi sangat jelek. Sialan, kapan aku bilang salah satu dari kita harus mati? Sudah ku bilang berhenti. Namun, sudah terlambat. Pangeran Gagak Emas Kenam telah tertusuk oleh pedang pertempuran dan sudah terluka parah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Sekarang, dengan tambahan pedang iblis kematian, dia langsung mati. Bahkan jiwanya pun hancur. Mayat itu jatuh ke tanah. Orang-orang dari klan Gagak Emas menjadi gila. Salah satu pangeran mereka telah meninggal. Ini adalah masalah yang menggemparkan. Bagaimana mereka akan menjelaskannya saat mereka kembali? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Pangeran ke-6 telah meninggal. Lin Wu disungguh tegas. Kali ini, dia mungkin tidak akan beristirahat sampai klan Gagak Emas mati. Bagus sekali. Mata Lin Suan berbinar. Daging Golden Crow adalah makanan lesat kelas atas. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Terlebih lagi, dia juga terpikat pada 36 pedang biduk surgawi. Jadi dia melambaikan tangannya dan langsung menyegel mayat itu. Lima hukum elemen terus berputar, membentuk segel lima elemen yang menyelimuti mayat. Lalu, dia menyimpannya. Melihat mayat pangeran ke-6 telah tiada, mata para petinggi klan Gagak Emas memerah. Berengsek. Mereka akhirnya menghancurkan hukum elemen kematian dan menyerang. Pergi ke neraka. Serahkan mayat putra mahkota kita. Serangan demi serangan dilancarkan dengan gila-gilaan. Lin Suan menggunakan void escape dan menghindari serangan-serangan ini. Dia keluar dari arena dan mencibir. Kenapa kamu mau balas dendam? Apakah klan Gagak Emas begitu picik? Kita sepakat untuk bertarung hidup dan mati, tetapi kamu tidak siap untuk mati. Mengapa kamu datang untuk bertarung dalam pertempuran ini? Orang-orang di sekitarnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Ya, dalam pertarungan hidup dan mati, kalah berarti mati. Ini adalah hal yang sangat normal. Pangeran ke-6 dari klan Gagak Emas berpura-pura tenang, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak tahan lagi. Huff, klan Gagak Emas apa? Mereka sama sekali tidak punya toleransi. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus mengakui kekalahan ketika bertaruh? Tawa dingin terdengar. Para petinggi dan tetua klan Gagak Emas sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. 4037 Sialan, serahkan mayat putra mahkota kita. Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Ekspresi Yukuan menegang. Cepat katakan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Lin Suan tertawa. Tuan muda Yukuan, kamu meneteskan air liur. Jangan khawatir, aku akan membagi setengahnya denganmu nanti. Baiklah, jika tidak ada lagi, Anda dapat pergi sekarang. Apa, kau masih ingin bertarung sampai mati? Aku akan mengambilnya hari ini. Lin Suan mendengus dingin. Orang-orang dari klan Gagak Emas menjadi gila dan membunuhnya. Orang-orang itu bergegas datang dengan gila. Di sisi lain, Yukuan yang berada di langit juga melemparkan kesalahan kepadanya. Dia jelas bisa merasakan bahwa orang-orang dari klan Gagak Emas juga melepaskan niat membunuh ke arahnya. Apa, kamu ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Di langit, ki hitam yang mengerikan menyelimuti. Itu adalah pesan yang sangat mengerikan yang menghalangi ilusi Golden Crow di langit. Sialan, orang-orang dari klan Gagak Emas menggertakkan gigi karena marah. Apakah menurutmu kita tidak siap? Pada saat ini, orang-orang dari klan Gagak Emas mendengus dingin. Mereka memadatkan bayangan kuno. Mereka memadatkan binatang kekosongan abadi dan menyerbu ke arah orang suci iblis. Mereka sudah tahu bahwa Lin Suan memiliki seorang suci iblis yang kuat di sisinya, jadi mereka sudah sepenuhnya siap. Benar saja, mendiang orang suci kecil dari ras iblis juga merasakan tekanan dan tertekan sejenak. Leluhur tua, mereka sangat kuat. Mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk pergi terlebih dahulu? Kata Santo Iblis. Wajah Lin Suan berubah muram. Gagak Emas ini benar-benar tercelah. Mereka bahkan menggunakan metode yang sangat kuat. Tidak mungkin baginya untuk mundur. Lagi pula, Murong King Cheng masih di sini. Namun, dia tidak takut dengan serangan semacam ini. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan Grand Saga Tower. Dia membentuk segel tangan dan ingin memanggil Menara Saga Agung. Namun, pada saat ini, sebuah labu jatuh dan meledakan banyak Golden Crow. Retakan juga muncul pada siluet imemorial Golden Crow. Sialan, siapa dia? Para orang suci kecil dari klan gagak emas menjadi gila. Siapa yang bisa sekuat itu? Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang taois yang ceroboh berjalan ke arah mereka dari jauh. Dia tampak seperti orang mabuk, berjalan sambil bergoyang. Pada saat ini, dia sedang memegang labu di tangannya. Sialan, orang ini berani mengganggu bisnis kita. Apa dia mau mati? Burung gagak emas menggertakkan giginya. Taois yang ceroboh itu meliriknya. Apakah dia masih ingin bertarung? Saya tidak keberatan menegakkan keadilan atas nama surga. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka berasal dari aliansi hukum surgawi. Mereka berasal dari aliansi hukum surgawi. Apakah Sekte Dao Surgawi mengirim seorang ahli untuk melindungi linsuan? Bukankah dia ditinggalkan oleh surga? Mungkinkah legenda itu tidak benar? Orang-orang di sekelilingnya menjadi gila. Para ahli dari Tanah Suci juga tercengang. Linsuan juga terkejut. Dia pernah melihat Taois jorok ini sebelumnya, begitu pula anggota lainnya. Misalnya, Tyler Hua, lebih jauh lagi, dia tahu bahwa persatuan Dao Surgawi tidak disebut persatuan Dao Surgawi, melainkan persatuan Dao Dewa. Namun, ketika dia meninggalkan planet Tian Ming, dia teringat Tyler Flower mengatakan bahwa mereka telah membantu menghentikan utusan perunggu. Akan tetapi, mereka seharusnya tidak repot-repot dengan kegiatan biasa. Mungkinkah seseorang yang lebih mengerikan telah tiba kali ini? Berengsek! Orang-orang dari suku Gagak Emas juga memiliki ekspresi jelek. Aliansi Hukum Surgawi merupakan eksistensi yang sangat mengerikan dan misterius di alam astral kedua. Jika pihak lain ingin ikut campur, akan sangat sulit bagi mereka hari ini. Pada saat itu, orang banyak berseru lagi. Itu karena pertarungan antara Murong King Cheng dan Jian Chen di arena lain juga telah berubah. Awalnya, Jian Chen tertekan dan bahkan terluka. Dia hampir dikalahkan. Namun, pada saat itu, empat aura pedang yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Begitu keempat aura pedang itu melesat, mereka melemparkan Murong King Cheng. Ya ampun, Jian Chen ternyata punya kartu truf seperti itu. Tidak mungkin, aura pedang macam apa itu. Itu terlalu mengerikan. Banyak orang berseru. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Sial, itu bukan aura pedang Jian Chen. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa keempat aura pedang itu jelas bukan milik Jian Chen. Dengan kata lain, itu adalah niat pedang orang lain yang tertinggal di tubuh Jian Chen. Dia menata para tetua pavilion pedang segudang dan mengerti. Ini seharusnya menjadi kartu truf Jian Chen. Dia ingin menggunakan metode ini untuk membunuh King Cheng. Betapa tercelanya. Murong King Cheng, aku aku ikau memang kuat, tapi memangnya kenapa? Saya pasti menang hari ini. Sayang sekali kalau wanita cantik tak tertandingi sepertimu malah terjatuh. Namun, kamu wanitanya Lin Woody. Hari ini, aku sendiri yang akan membunuhmu di depannya. Aku akan beritahu di apa itu rasa sakit. Pada saat itu, keempat aura pedang di sekelilingnya menjadi lebih menyilaukan, seolah-olah itu adalah pedang surgawi. Kempat aura pedang ini dibentuk oleh keempat tetua pavilion pedang segudang secara terus-menerus selama sepuluh hari sepuluh malam. Mereka begitu kuat sehingga sepuluh murong King Cheng pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Itulah sebabnya dia berani ikut serta dalam The Art Match of the Science. Hal ini dikarenakan pavilion sepuluh ribu pedang mengolah kembalinya sepuluh ribu pedang ke asal. Metode kultivasi yang tiada taraf ini memungkinkan mereka untuk menyerap aura pedang lain dan menyimpannya di tubuh mereka. Kemudian mereka akan menggunakan pedang leluhur. Keempat aura pedang ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Baiklah, semuanya sudah berakhir sekarang. Jian Chen mengayunkan pedang astral di tangannya, dan empat aura pedang yang mengerikan melesat ke depan. Langit runtuh dan bumi retak. Banyak orang berteriak. Mata para pengikut berubah merah. Apakah murong King Cheng akan jatuh? Mereka tidak tega melihat kecantikan yang tak tertandingi itu mati. Sialan, Jian Chen sungguh hina. Ini jelas bukan kekuatannya. Tapi bagaimana lagi? Bahkan jika orang-orang ini tahu, bagaimana lagi? Pedang itu jatuh. Tidak seorang pun dapat mengubah hasil pertempuran. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia bahkan ingin menyerang. Namun, orang-orang dari klan gagak emas menghentikannya. Nak, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Great Desolation Mansion juga mengirimkan para ahli untuk menatap Lin Xuan. Pada saat yang sama, Yu Ke mencibir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan keadilan. Pada titik ini, dia menunjukkan senyum dingin. Karena Lin Xuan berani menjadikannya kambing hitam dua kali, dia akan membunuh wanitanya di sini. Sialan, wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia ingin mengaktifkan Void Escape dan menggunakan Great Dragon Sword Soul untuk menyerang dengan gegabuh. Pada saat ini, murong King Cheng tertawa. Jadi ini kartu truf Anda. Ini sebenarnya kekuatan orang lain. Jian Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Kau tidak pantas menjadi murid utama, dan kau tidak pantas menjadi pendekar pedang. Cahaya tujuh warna mekar di tubuh murong King Cheng, dan bayangan burung Phoenix mengelilinginya. Pada saat yang sama, sebuah pagoda kecil muncul di tangannya. Pagoda kecil itu sangat indah, dan memancarkan cahaya misterius begitu muncul. Jadi kenapa kalau kamu bilang sebanyak itu? Pada akhirnya, akulah yang akan hidup. Jian Chen menyerang ke depan. Pada saat berikutnya, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang memperhatikan. Murong King Cheng kemungkinan besar akan jatuh. Namun, Lin Xuan tertegun. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia mencibir. Tak lama kemudian, yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 4038 Mereka menyadari bahwa Phoenix tujuh warna yang menakutkan itu tidak melemah. Sebaliknya, ia malah menjadi semakin kuat. Melalui hukum, mereka melihat bahwa Murong King Cheng telah memblokir keempat pedangki. Di depan Murong King Cheng, ada pagoda kecil yang indah yang menghalangi segalanya. Bagaimana mungkin? Jian Chen tercengang. Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang juga menjadi heboh. Seberapa mengerikankah keempat pedangki itu? Murong King Cheng seharusnya tidak mampu menghalanginya, tetapi dia berhasil. Sialan, pagoda indah apa itu? Mereka amat terkejut. Yang lainnya juga mendiskusikannya. Lin Xuan juga terkejut. Dia bisa melihat bahwa pagoda yang indah itu persis sama dengan pagoda desolate di Jade Pool. Tentu saja, itu bukan pagoda desolate yang asli. Lin Xuan menduga itu adalah replika. Namun, replika senjata kelas ekstrim jauh lebih kuat daripada senjata suci lainnya. Tidak sulit untuk memblokir keempat pedangki. Kartu truf Anda biasa saja. Pertarungan ini akhirnya bisa berakhir. Murong King Cheng mengaktifkan pagoda yang indah dan sepenuhnya menekanki pedang. Kemudian, Phoenix tujuh warna menyerbu keluar. Tidak. Para tetua pavilion sepuluh ribu pedang berteriak. Jian Chen, cepat mundur. Jian Chen juga mundur dengan panik. Dia telah kalah, tetapi dia tidak ingin mati. Dia merobek kekosongan dan ingin pergi. Dengan kekuatannya, tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ada begitu banyak swat saint dari pavilion sepuluh ribu pedang di dekatnya. Selama dia meninggalkan arena hidup dan mati, tak seorang pun dapat menyakitinya. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya menegang dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Sial! Apa yang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Jian Chen ketakutan. Murong King Cheng juga tercengang. Awalnya dia mengira lawannya benar-benar bisa melarikan diri, tetapi di saat berikutnya, dia menyadarinya. Di tengah Phoenix tujuh warna miliknya, muncul cahaya lima warna yang langsung memenjarakan lawannya. Apakah ada seseorang yang diam-diam membantunya? Pada saat ini, Phoenix tujuh warna miliknya telah berubah menjadi kunlun selas. Itu membelah tubuh lawannya. Darah berceceran di mana-mana. Jian Chen benar-benar mati. Tidak. Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang berteriak histeris. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa murid utama mereka telah terbunuh. Sialan, banyak pedang suci menyerbu dalam sekejap. Lin Xuan mendengus dingin. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Dia datang ke sisi Murong King Cheng, memancarkan aura yang menakutkan. Dalam pertarungan hidup dan mati, surgalah yang menentukan hasilnya. Tidakkah kau mengerti ini? Kata Taoise yang ceroboh itu dengan acuh-ta'acuh. Berengsek. Pavilion sepuluh ribu pedang sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Sudut mulut Lin Xuan melengkung membentuk senyum dingin. Hebat, bajingan tercela itu akhirnya mati. Namun, Murong King Cheng mengerutkan kening. Lin Xuan merasa khawatir. King Cheng, apakah kamu terluka? Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak terluka, tetapi ada yang aneh. Pada saat terakhir, Jian Cheng seharusnya bisa keluar dari arena, dan para suci pedang akan mampu melindunginya. Namun dia ditahan di tempatnya oleh seseorang. Ditahan di tempat, apa maksudnya? Lin Xuan bingung. Murong King Cheng berkata, dalam Phoenix 7 warna milikku, ada cahaya lima warna yang menyelimuti lawan. Lawan tidak bisa bergerak sama sekali. Cahaya lima warna juga memiliki kemampuan untuk menahan lawan di tempatnya. Lin Xuan langsung teringat gunung Qiankun. Itu adalah harta karun Ras Merak. Dia menatap sang putri di kereta perang lima warna di langit. Dia sedikit mengernyit. Apakah kau mengatakan bahwa perlombaan Merak membantumu pada akhirnya? Bagaimana mungkin? Ras Merak adalah musuh bebu yutan mereka. Bagaimana mereka bisa menolongnya? Namun, dia tahu bahwa Murong King Cheng tidak akan salah. Itu sungguh suatu hal yang aneh. Dia tidak tahu apa yang direncanakan putri dari Ras Merak. Sosok cantik di kereta lima warna di langit berkata dengan tenang, ayo pergi. Mendengar hal itu, orang-orang dari Ras Merak mengendarai kereta perang lima warna dan terbang menjauh. Apakah kedua pertarungan Sagede Atmej telah berakhir? Penonton dipenuhi dengan emosi. Namun, pada saat ini, ada fluktuasi aura yang sangat mengerikan antara langit dan bumi. Di bawah kaki mereka, tanah bergulung dan formasi susunan yang mengerikan terbentuk. Itu menyelimuti semua orang. Pada saat yang sama, banyak sosok muncul di langit. Aura mereka sangat menakutkan. Siapa itu? Itu bukan jebakan. Semua orang bersorak. Sialan, lari. Orang-orang ini menjadi gila dalam sekejap. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia menatap orang-orang di langit. Mereka adalah pembunuh dunia fana. Oh tidak, kita dalam bahaya. Ekspresi Lin Suan menjadi sangat jelek. Kali ini, ada banyak pembunuh, dan ada barisan pembunuhan yang sangat mengerikan di sini. Mengapa mereka tidak merasakannya sebelumnya? Dalam sekejap, para pembunuh itu menyerang dengan ganas. Bersama dengan susunan pembunuh yang mengerikan, beberapa orang tewas dalam sekejap. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Semua orang di dalam diserang. Baik ras gagak emas, pavilion 10 ribu pedang, maupun yukuan dan yang lainnya, mereka semua diburu. Bahkan, para penonton pun dibunuh tanpa ampun oleh mereka. Lin Suan dan Murong King Cheng menjadi pusat perhatian. Dalam sekejap, 10 orang suci pembunuh menyerbu ke arah mereka. Berdengung. Lin Suan meninju ke segala arah, memaksa para sein pembunuh itu mundur. Pada saat yang sama, pagoda linglong di tangan Murong King Cheng bersinar terang. Kedua orang suci iblis agung terus menyerang untuk melindungi keselamatan Lin Suan. Sang Guru Tao yang jorok pun meraung dan menyerang juga. Pertempuran hebat pun terjadi. Pertempuran itu sangat intens dan kacau. Guru Tao yang jorok itu tidak hanya melindungi Lin Suan, tetapi dia juga ingin melindungi semua orang. Ini karena ia menggunakan labu tersebut untuk mengeluarkan api yang mengerikan guna mempertahankan diri. Dunia Fana ingin membunuh mereka semua. Itu terlalu mengerikan. Terlebih lagi, aliansi hukum surgawi telah menerima berita itu sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kejadian ini terjadi setelah Pea Kok Rache pergi. Pikiran Lin Suan berpacu saat ia menyerang musuh. Dia merasa itu terlalu aneh. Terutama putri dari Ras Merak. Dia menjadi orang suci segera setelah dia pergi. Jika itu suatu kebetulan, maka keberuntungannya terlalu baik. Terlebih lagi, dia telah membantu Murong King Cheng dan membunuh Jian Chen. Dia juga merasa bahwa hal itu tidak masuk akal. Dia mencium aroma konspirasi. Mungkinkah putri Caixia dari Ras Merak ini memiliki hubungan dengan Dunia Fana? Ayo pergi! Lin Suan membawa Murong King Cheng ke Pagoda Sage Agung. Mereka menerobos susunan pembunuh dan membunuh jalan keluar. Yang lainnya juga melarikan diri saat para pembunuh Dunia Fana mengejar mereka. Pagoda Sage Agung milik Lin Suan sangat mengerikan. Bersama dengan Pagoda Linglong di tangan Murong King Cheng, mereka menghancurkan semua pengejar. Mereka meninggalkan dunia ini. Apakah Kakak Suan akan pergi? Apakah dia tidak akan peduli dengan orang-orang di Dunia Fana itu? Lin Suan menunduk. Lupakan saja, Dunia Fana terlalu mengerikan. Kita bisa membunuh dan keluar karena artefaksin di tangan kita. Jika bukan karena Pagoda Agung bijak, tidak akan mudah bagi kami untuk melarikan diri. Terlebih lagi, aliansi Dewa Dau telah ikut campur dalam masalah ini. Saya pikir dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya dapat menekannya. Seperti yang diduga, sebelum mereka pergi, Lin Suan sepertinya melihat seekor naga banjir turun dari langit dan menghancurkan seluruh susunan itu. Dia tahu bahwa itu pasti penjahit bunga. Dengan adanya ahli seperti itu, penduduk Dunia Fana seharusnya mundur. Mari kembali ke kota Wushuang. Lin Suan sudah lama tidak ada di sana. Sudah waktunya baginya untuk kembali ke kota Wushuang. 4039. Kota yang tak tertandingi. Di kota Waterski, si Bufan dan yang lainnya keluar dari pengasingan. Setelah kembali dari planet Tianming, mereka telah mencerna harta yang telah mereka peroleh. Hari ini, semuanya keluar. Lin Suan kembali. Kakak senior Lin, mereka mengelilinginya dengan gembira. Selama kurun waktu ini, berita tentang Lin Suan tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Ketika mereka keluar dan mengetahuinya, mereka juga sangat terkejut. Ini pasti istri kakak Lin. Dia sangat cantik. Banyak orang memandang ke arah tua Murong King Cheng, menampakkan ekspresi terkejut. Murong King Cheng menganggup dan menyapa mereka. Wang Xiao Feng menggertakkan giginya. Bukankah kakak senior Lin sudah memiliki kakak senior Sen? Dia bahkan memiliki istri yang cantik. Murong King Cheng berbicara lagi. Oh ya? Di mana Kiwer? Bukankah dia ada di sini? Mereka terkejut. Tampaknya Murong King Cheng tahu tentang Sen Jingkyu. Mereka tampaknya berhubungan baik. Tampaknya mereka terlalu khawatir. Orang-orang ini memandang Lin Suan dengan rasa iri di mata mereka. Aku jadi penasaran, apa saja cara yang harus dilakukan kakak senior Lin supaya bisa menggaet dua wanita cantik yang tiada taraf di saat yang bersamaan. Sungguh suatu berkat. Wang Xiao Feng berjalan keluar dan berkata, kakak senior Sen belum kembali. Lin Suan berkata, aku bersama Kiwer. Dia ada urusan. Kurasa dia akan kembali setelah selesai. Baiklah, berhentilah berkerumun di sini. Cepatlah dan pergilah berkultivasi. Saat waktunya tiba, kita akan pergi menciptakan dunia baru bersama-sama. Orang-orang di sekitar mereka pun kembali. Lin Suan membawa Murong King Cheng kembali ke tempat kultivasinya. Sebagai murid utama, tempat tinggal yang dia miliki jauh lebih baik daripada yang lainnya. Setelah kembali, mereka berdua beristirahat dengan baik. Pada hari ini, sebuah sosok muncul. Murong King Cheng yang sedang mengagumi bunga-bunga di halaman tercengang. Fu Hongye juga tercengang. Ini pasti saintes dari pavilion Kunlun. Aku Fu Hongye. Aku di sini untuk mencari junior Broter Lin. Murong King Cheng mengangguk. Lin Suan keluar dari dalam. Kaka senior Fu, kamu sudah di sini. Aku tidak akan mengganggumu, kan? Kalau kamu sibuk, aku akan datang menemuimu nanti. Sambil berbicara dia menatap ke arah Murong King Cheng. Murong King Cheng tersipu. Lin Suan berkata bahwa dia tidak akan menunda. Oh iya, saya punya daging golden crow di sini. Kamu boleh ambil setengahnya. Lin Suan menyerahkan cincin penyimpanan. Mata Fu Hongye berbinar. Adik junior, kamu sungguh hebat. Fu Hongye telah memakan daging golden crow sebelumnya dan masih berpikir tentang bagaimana cara mendapatkannya. Dia tidak menyangka Lin Suan akan memberikannya padanya. Kalau begitu, saya akan menerimanya tanpa ragu. Dia mengambilnya dan berkata, guru ingin bertemu denganmu. Adik muda Lin, kamu memiliki peluang besar untuk menjadi murid langsung berikutnya. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Guru Fu Hongye adalah pemilik kota yang tak tertandingi, Raja Suci yang tak tertandingi. Jika Raja Suci yang tak tertandingi ingin menemuinya, mungkinkah ia ingin menerimanya sebagai murid langsungnya? Setelah mendengar ini, semua murid inti yang tinggal di daerah sekitarnya menjulurkan kepala dan berseru. Apakah kakak senior Lin akan menjadi murid langsung? Itu sungguh layak dirayakan. Dengan kekuatan dan status kakak senior Lin, hanya masalah waktu sebelum ia menjadi murid langsung. Mereka sungguh iri padanya. Status murid langsung bahkan lebih tinggi daripada murid utama. Itu karena dia adalah murid Raja Suci. Tentu saja, hanya ada tiga generasi murid di Peerless City. Dari ketiga murid utama, hanya Lin Suan yang bukan murid langsung sekarang. Namun, tampaknya ia akan segera menjadi seorang pria. King Cheng, kamu bisa berkultivasi di sini dulu. Aku akan pergi dengan kakak senior Fu. Kemudian, Lin Suan mengikuti Fu Hongye dan terbang ke kedalaman kota Peerless. Kota tanpa tanding itu sangat besar. Fu Hongye bahkan harus membawanya melewati dua portal teleportasi untuk mencapai tujuan mereka. Ada layar cahaya di depan mereka. Ayo masuk. Fu Hongye menuntun Lin Suan melewati tirai cahaya. Detik berikutnya, mereka masuk. Lin Suan menyadari bahwa ada dunia yang berbeda di dalam tirai cahaya itu. Ada burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Itu seperti surga-surgawi. Di depan air terjun, ada sesosok yang berdiri. Lin Suan menoleh dan menyadari bahwa itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Wajahnya tampan dan sepasang mata yang jernih. Ada aura spiritual yang luar biasa di dalamnya. Siapa ini? Mungkinkah dia juga murid langsung? Lin Suan tercengang. Dia tidak tahu bahwa ada seorang jenius seperti itu di kota tanpa tanding. Hanya dengan melihat temperamen pihak lain, dia mungkin seorang jenius yang luar biasa. Dia tidak tahu, orang macam apa Raja Suci yang tak tertandingi itu. Tuannya telah tiba. Fu Hongye melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada pemuda berusia 16 atau 17 tahun itu. Mata Lin Suan membelalak. Rahangnya hampir ternganga. Ya ampun. Apakah dia salah dengar? Fu Hongye juga memanggil anak di depan, Tuan. Pemuda-muda, lembut dan mengagumkan ini sebenarnya adalah Raja Suci yang tak tertandingi. Lin Suan merasa dia akan pingsan. Sebab dalam imajinasinya, Raja Suci yang tak tertandingi seharusnya merupakan seorang pria parubaya yang agung dengan gaya berjalan yang agung. Dia tidak menyangka dia begitu muda. Tentu saja, dia tahu bahwa Raja Suci yang tak tertandingi hanya tampak muda di permukaan. Dia jelas merupakan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Akan tetapi, bagi seorang pembangkit tenaga listrik yang berusia ribuan tahun hingga memiliki penampilan kekanak-kanakan seperti itu, tampaknya ia masih memiliki hati seorang anak kecil. Raja Suci yang tak tertandingi berbalik dan menatap Lin Suan sambil tersenyum tipis. Fu Hongye berkata, Adik Lin, apa yang kamu lihat? Cepat dan sambut Raja Suci. Lin Suan tersadar dan segera menangkupkan tinjunya. Salam, Raja Suci Senior. Fu Hongye juga berkata, Tuan, Saudara muda Lin mungkin kehilangan ketenangannya karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan Raja Suci. Pemuda tampan itu melambaikan tangannya seolah tidak peduli. Hongye, kamu bisa pergi dulu. Iya. Fu Hongye dengan hormat meninggalkan alam rahasia mistis. Hanya Lin Suan dan Raja Suci yang tak tertandingi yang tersisa. Terdengar suara kicauan burung dan binatang serta suara air terjun. Raja Suci yang tak tertandingi itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Meskipun dia tampak muda, ada cahaya yang dalam di matanya. Orang dapat mengatakan bahwa dia adalah penguasa batas astral, suatu eksistensi tertinggi. Dia berjalan mengelilingi Lin Suan tiga kali dan terus menganggupkan kepalanya. Melihat Lin Suan, dia merasa merinding. Sial, apa yang dilakukan Raja Suci yang tak tertandingi ini? Apa yang sedang dipikirkannya? Apakah aku benar-benar membuatnya marah tadi? Aku bertanya-tanya mengapa Raja Suci mencariku. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Raja Suci yang tak tertandingi bertepuk tangan dan tertawa. Bagus, bagus, bagus. Dia mengucapkan kata, baik, tiga kali berturut-turut. Matanya dipenuhi rasa puas. Mendengar ini, Lin Suan juga menghela nafas lega. Tampaknya Raja Suci yang tak tertandingi memiliki kesan yang baik terhadapnya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah Raja Suci memanggilku ke sini karena dia ingin menerimaku sebagai murid pribadinya? Tanyanya sambil tersenyum. Lin Suan merasa bahwa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Namun, Raja Suci yang tak tertandingi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak dapat menerimamu sebagai murid pribadiku. 4040. Tidak bisa. Lin Suan juga tercengang. Apa maksudnya, jika dia tidak akan menerimanya, mengapa dia memanggilnya ke sini? Melihat ekspresi bingung Lin Suan, Raja Suci yang tak tertandingi tersenyum. Aku tidak akan menerimamu sebagai muridku karena aku tidak bisa. Karena kau adik laki-lakiku. Apa, Lin Suan benar-benar tercengang. Adik laki-laki. Bagaimana dia bisa menjadi adik laki-laki Raja Suci yang tak tertandingi? Dia belum pernah melihat Raja Suci yang tak tertandingi sebelumnya. Bukankah kau murid dari Pedang Anggur Abadi? Aku murid dari Pedang Anggur Abadi. Kau adalah murid dari Pedang Anggur Abadi. Lin Suan benar-benar tercengang. Pedang Anggur Abadi juga adalah dewa alkohol. Lin Suan memang murid Tuan Alkohol, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau Tuan Alkohol punya murid lain. Dan murid ini sebenarnya adalah Raja Suci yang tak tertandingi. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Lin Suan tidak pernah menyangka kalau ia akan memiliki kakak senior lagi, dan seorang Raja Suci. Adik kecil, ikutlah denganku. Raja Suci yang tak tertandingi melambaikan tangannya, dan Lin Suan melangkah maju. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Namun, setelah mendengar penjelasan Raja Suci yang tak tertandingi, Lin Suan perlahan-lahan memahami bahwa ini memang murid Tuan Alkohol. Itu berarti dia benar-benar kakak laki-lakinya. Tidak heran dia tidak bisa menerimanya sebagai murid. Guru, apa kabar? Raja Suci yang tak tertandingi bertanya. Lin Suan menghela nafas. Sudah lama aku tidak melihatnya. Terakhir kali aku melihatnya, dia tampak sudah sedikit pulih. Keduanya mengobrol cukup lama, lalu Raja Suci yang tak tertandingi berkata, Meskipun aku hanya kakak laki-lakimu, aku dapat mengajarimu soal bela diri apapun. Selama aku mengetahuinya, aku tidak akan menahan diri. Namun ada satu hal, identitas ini tidak dapat dipublikasikan untuk saat ini. Selain kita berdua yang mengetahuinya, kau harus bertindak seperti dirimu sebelumnya. Baiklah saya mengerti. Lin Suan mengangguk. Baiklah, adik junior, biarkan aku melihat kekuatanmu saat ini. Raja Suci yang tak tertandingi tersenyum dan berdiri. Tunjukkanlah kepadaku hukum-hukummu. Lin Suan memperlihatkan hukum lima elemen, hukum kematian, hukum matahari, dan hukum pedang. Raja Bijak yang tak tertandingi terkejut saat melihatnya. Dengan kekuatanmu saat ini, membunuh para minor sein biasa di awal seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Namun, hukum Anda masih dapat diperbaiki. Penguasa Suci tertinggi adalah penguasa Suci. Pemahamannya tentang hukum nomologi sejauh melampaui Lin Suan. Oleh karena itu, dengan bimbingannya, Lin Suan memperbaiki beberapa kesalahannya. Pemahamannya tentang hukum nomologi menjadi lebih mendalam. Raja Suci yang tak tertandingi dapat memberikan beberapa petunjuk tentang Dao Pedang, namun dia tidak dapat memberikan petunjuk apapun tentang tubuh ilahi. Tubuh ilahi sembilan yang langka di dunia, jadi Lin Suan harus mencari tahu sendiri. Untungnya, dia memiliki warisan tubuh ilahi. Selama dia memiliki cukup sumber daya dan kesempatan, dia akan dapat meningkatkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Adik kecil, bawalah Liontin Giok ini bersamamu. Kamu bisa datang langsung ke alam mistikku kapan saja. Selama bulan berikutnya, Lin Suan menghabiskan waktunya berkultivasi di alam rahasia. Setelah sebulan, dia pergi sementara. Di luar, Fu Hongye masih menunggu. Melihat Lin Suan keluar, Fu Hongye tersenyum. Adik Lin, bagaimana? Sudahkah Anda menjadi murid pribadi. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana itu mungkin? Fu Hongye tidak mempercayainya. Dengan bakat Lin Suan, dia mungkin lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi murid pribadi? Lin Suan berkata, Alasanku sangat istimewa. Itu karena aku pernah punya guru sebelumnya. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menjadikannya guruku selama sisa hidupku. Oleh karena itu, saya tidak akan mengambil master yang lain. Penguasa suci memahami hal ini dengan sangat baik. Itulah sebabnya dia berkata bahwa aku tidak harus menganggapnya sebagai guruku, tetapi dia dapat mengajariku. Jadi itulah alasannya. Fu Hongye terkejut ketika mendengarnya. Namun, dia juga berkata bahwa karena dia bisa menjadi seorang guru, maka sudah sepantasnya dia menjadi murid pribadi. Lalu mereka berdua pergi. Lin Suan kembali ke rumahnya. Kamu sudah kembali. Murong King Cheng keluar dan bertanya, bagaimana? Lin Suan berkata, tahukah kamu, aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia masuk dan memberitahu Murong King Cheng. Murong King Cheng juga terkejut saat mendengarnya. Penguasa suci yang tak tertandingi adalah murid Tuan Jiw. Itu berarti dia adalah kakak laki-laki Lin Suan. Hmm, Lin Suan mengangguk. Apakah itu mimpi? Itu memang mimpi. Murong King Cheng juga terkejut. Oh benar, King Cheng, masalah ini harus dirahasiakan untuk saat ini. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan tidak melakukan apa-apa, jadi dia pergi ke alam rahasia Ushuang. Dia bahkan bisa membawa Murong King Cheng bersamanya. Itu karena identitasnya tidak biasa. Penguasa suci yang tak tertandingi tentu saja tidak keberatan. Bahkan, dia sangat senang. Ada banyak tempat suci untuk berkultivasi di alam rahasia Ushuang. Lin Suan telah mencoba semuanya. Beberapa di antaranya sangat efektif, tetapi tentu saja, semuanya juga sangat berbahaya. Ada jalan berdarah, dan Lin Suan terluka parah di dalamnya. Oh ya, adik junior, aku belum memberimu hadiah ucapan selamat sejak aku bercerita mengenai situasi ini terakhir kali kita bertemu. Kali ini kakak senior akan memberimu hadiah ucapan selamat. Hadiah ucapan apa? Lin Suan terkejut. Bagaimana mungkin hadiah ucapan selamat dari penguasa suci itu buruk? Masuki air terjun. Lin Suan berjalan ke air terjun. Saat berikutnya, ia menemukan sebuah gua di dalamnya. Setelah masuk, ia duduk bersila. Lalu, dia merasakan energi murni yang tak berujung mengalir ke arahnya dari segala arah. Energinya terlalu kuat, tetapi sama sekali tidak ganas. Energinya luar biasa lembut. Hal ini memungkinkannya menyerapnya dengan aman. Lin Suan sangat gembira. Dia terlalu terkejut. Apakah kakak senior ingin kultivasinya mencapai tingkat berikutnya? Ini sungguh hadiah yang sangat besar. Dia sudah berada di tahap akhir surga kelima. Jika dia mencapai tingkat berikutnya, dia akan berada di surga ke-6 alam bijak. Dengan kata lain, dia akan memasuki alam suci kecil. Apakah dia akhirnya akan memasuki wilayah ini? Dia menstabilkan pikirannya dan menerobos dengan sekuat tenaga. Di luar, penguasa suci yang tak tertandingi berteriak dingin. Lin Suan segera tersadar dan tidak berani berpikir terlalu banyak. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia dengan cepat menyerap energi itu. Tiga hari tiga malam kemudian, aura yang sangat menakutkan datang dari dalam. Dengan ledakan keras, kekosongan di segala arah bergetar tanpa henti. Dengan suara gemuruh yang panjang, Lin Suan terbang keluar dari air terjun. Tubuhnya bersinar terang, dan kipedangnya sangat dahsyat. Pada saat ini, auranya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena dia telah mencapai tahap awal surga ke-6 alam bijak. Santo kecil, dia akhirnya menjadi orang suci kecil. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia bisa membunuh orang di tahap awal surga ke-6. Sekarang, dia telah mencapai alam ini. Para ahli biasa yang levelnya sama tidak sebanding dengannya sama sekali. Kecuali jika dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan, barulah mereka dapat melawannya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh orang suci biasa di tingkat tengah surga ke-6. Bahkan sekarang, Lin Suan yakin bahwa dia bisa bertarung melawan para bangsawan langit di Pilgrim Roll. Kamu kuan. Cahaya tajam muncul di matanya. Setelah memasuki alam Sein kecil, sepertinya dia harus bertarung dengan lawannya. sepertinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.